Halo rekan-rekan, sobat-sobat dan sedulur-sedulur semua Kita bertemu kembali dengan channel Eagle Cara-Cara Pada video kali ini kita akan mereview secara komplit ya Bagaimana caranya membuat klep tabok dengan biaya yang lebih murah Klep tabok disini sering kita jumpai terpasang pada posisi input atau masukan pompa air Jadi biasanya masanya seperti ini ya, ini dikasih Sekarang kita akan membuat klep tabok ini bisa seperti ini ya, bisa menjadi klep searah Jadi kalau ini, ini biasa disebut tusen klep ya Ini pemasangannya searah, ini ada panahnya, berarti dia airnya bergerak ke atas Nah, sekarang kita akan mencoba mereview bagaimana alternatifnya membuat klep searah ini dengan menggunakan metode klep tabok Klep tabok ini, seperti kita ketahui, cara kerjanya dia tidak menggunakan per atau pegas ya Beda dengan ini, ini tusen klep, ini menggunakan pegas Sehingga sedikit lebih membebani daripada untuk teknik penghisapan Langsung saja kita mulai reviewnya ya Jadi agar bisa membuat klep tabok seperti ini, berfungsi seperti ini Kita membutuhkan beberapa rumah ini ya, rumah klep tabok Beserta dengan karetnya, ini biasa disebut plendes ya Kalau di toko besi, kita membelinya klep plendes Ini kita butuhkan tiga ya Tiga Ini Yang satu berfungsi sebagai rumah Ini ya, sebagai rumahnya Ini yang tengah itu nanti kita potong Kita potong Kita potong, sehingga Nanti prinsipnya Seperti ini ya Seperti ini Ini dikasih Lem ya Pralon atau pipa yang dibuat datar Sehingga Bisa Rapat Jadi nanti Akan jadi seperti ini Nah Sehingga Nanti bisa berfungsi Seperti ini Oke Kita lanjutkan Jadi ini Rumah utamanya seperti ini ya Terus kita ini Seperti ini kita potong Jadi kita potong seperti ini Terus kita lebarkan Ini kan berbeda ya Ini yang masih asli Yang ini sudah kita lebarkan Nah Cara melebarkannya ini bisa Berbagai Sorry Dengan menggunakan berbagai cara Bisa di bor Ataupun di gerinda Ataupun di kikir ya Melalui kikir Oke kita lanjutkan Sehingga Nanti akan didapatkan Pemasangan yang seperti ini Ini Seperti ini Jadi ini dia bergerak Nah Dilihat ya Terus kita pasang Ini ya Yang aslinya seperti ini Ini kita Hilangkan Sehingga menjadi Seperti ini Ini berfungsi sebagai Shield ya Ataupun Untuk Biar tidak bocor Setelah kita pasang Seperti ini Kita gabungkan ya Seperti ini Terus kita Berikan Nah ini kita kasih Mur Baut Sudah Pasang lagi Ya Oh Kita pasang Murnya Kita kencangkan ya Kita kencangkan Pakai kunci Nah Hasil akhirnya Akan seperti ini Ini arahnya Ini ya Dia air Masuk Ditekan Seperti ini Kalau sudah seperti ini Kita bisa Memasangnya Di berbagai Posisi ya Bisa sebagai Foot clap Yaitu di bawah Untuk mengisap Pompak air Ataupun Di tengah Sebagai Clap Searah Ini ya Jadi Ini berarti Arah airnya Ini ya Arahnya ya Berarti nanti Air masuk Ini keluar Kita kasih tanda Sebagai aliran Airnya Jadi nanti Ini input Atau masukkan Ini keluaran Alternatif Pembuatan Clap Tabok Metode ini Sangat Menghemat Biaya Seperti kita ketahui Harga Clap Tabok Ukuran Satu Ini Untuk yang Plastik Seperti ini Sepertinya Tidak ada Adanya Tusan Clap Seperti ini Sedangkan Clap Tabok Biasanya Besi ya Terbuat dari Besi Dan Harganya Sangat Mahal Dengan Metode ini Kita bisa Sedikit Menghemat Karena Ini Kita Buat Kurang Lebih Tidak Lebih Dari Sekitar 75.000 Ini Kita Sudah Bisa Membuat Clap Tabok Satu Oke Teman-teman Rekan-rekan Sobat-sobat Dan Sedulur Semua Demikian Tadi Video Review Cara Alternatif Membuat Clap Tabok Dengan Biaya Yang Lebih Murah Terima kasih Semoga Bermanfaat